Waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini Aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku Para nabi hari demi hari terus menerus Tetapi mereka tidak mau mendengar kepada aku Dan tidak mau memberi perhatian Bahkan mereka meninggalkan tekuknya Berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka Musa diutus, ditolak Joshua juga, Yeremia, Yesaya sampai Maliaki Semua nabi-nabi itu ditolak Ya, makanya setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya lahir dari seorang perempuan Itulah Yesus Ditolak juga gak Pak? Diterima atau ditolak? Sabar, sabar, sabar Pak dokter Pak dokter, ini Ini bukan, maaf, maaf Pak Saya luruskan, ini bukan mengenai ditolak Nabi-nabi yang ditolak Ketetapan hukum-hukum Tuhan Saya tahu, saya tahu Ada gak nabi yang kemudian Membatalkan perintah-perintah Tuhan itu Pak? Bukan menolak nabinya Tapi membatalkan aturan-aturan Tuhan Silahkan Saya belum sampaikan jawab kesana Saya tahu, mengerti pertanyaan Pak Juma Saya tahu Jadi kronologinya Narasinya saya mau bangun Bahwa Tuhan mengutus anaknya Anaknya disini utusan Diutus Karena semua Perintahnya itu ditolak Makanya Yesus Yang adalah anak Allah Lahir dari seorang perempuan Diutus menyampaikan Makanya Semua firman yang dulu disampaikan Melalui nabi Yang ditolak itu Disampaikan ulang oleh Yesus Dan yang menerimanya hanya 12 orang ini Lalu Ada data-data Artinya ditolak Pak ya Artinya Pak Sebentar Pak Dewa Kami berfokus dulu ya Ya gitu Jadi 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 lupa Pak Jadi lupa Pak Mahadewa Kita boleh diskusi kapan Setelah ya Jadi Iya cuma gini loh Pak Gini Pak ya Saya jawab ada Saya Nah Bilang aja Ada gitu Siapa sebutkan Baru Sebentar Ya silahkan sebutkan Belum siap aku ngomong Udah dipotong Jadi Pak Mahadewa Tenang Duduk dengan dia Dengan tenang dulu Jadi Pak Juma Ada Jangan muter Pak Berkata Sebentar Lukas 16 ayat 16 Masa berlaku Hukum Taurat Dan Kita para nabi Sampai pada Zaman Yohanes Kenapa? Karena Matius 11 Ayat 13 Semua para nabi Bernubuat Hingga Tampilnya Yohanes Jadi Hukum Taurat Yang dikatakan Oleh Tuhan Melalui Musa Itu Hanyalah Bayangan Yang akan Digenapi Pada Yesus Kristus Hukum Kristus Makanya Ephesus 5 Ayat 2 Jadi ketawa Ini Jadi gitu Pak Dewa Kita boleh Nanti 2 1 lawan 1 Boleh silahkan ya Langsung aja Langsung aja Langsung aja Langsung aja Pak Jawab Nggak usah Nggak usah Muter-muter Kayak gitu Pak Mahadewa Silahkan 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 Pak Mahadewa Apa yang mau dijawab tadi Tadi Pak Jumakan bertanya Ada pertanyaan Saya belum jawab Kan saya mau jawab Saya tahu pertanyaannya kemana Saya mau Terus ada nggak Begini saja Ada atau tidak Ada ya Ada ya Ada Ada Sebentar Pak Ada baik Siapa orangnya Siapa orangnya Pak Silahkan Ya silahkan Datanya ada di Di Lukas 16 Ayat 16 Ya Dibuka Pak Mahatwa dibuka Lukas 16 16 Dibuka Dibuka Yang membatalkan hukum tawaran Lukas 16 Membatalkan itu Bukan datanya Dibuka 16 Dibuka Sengbatalin Beneran Naka lupas Hukum tawaran Dan kita Para nabi Berlaku Sampai pada Zaman Yohanes Jadi ada Masa Expired Oh Expired Itu ya Lukas ya Jadi kalau sudah Expired kan Jelas Batal Lalu Di Matthew 11 Ayat 13 Silahkan Tampilkan Matthew 11 Ayat 13 Tampilkan 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 Silahkan Pak Sebab semua nabi dan kitab taurat Bernubuat Hingga tampilnya Yohanes Galatia 3 Ayat 2 Sebab semua nabi dan kitab taurat Bernubuat Hingga tampilnya Yohanes Lalu Galatia 3 Ayat 24 Galatia 3 Ayat 24 Jadi Hukum taurat Adalah penuntun Bagi kita Sampai Kristus datang Jadi Kalau sudah Kristus datang Penuntun Kita Bukan hukum taurat Lagi Lalu Berarti Sudah tidak berlaku Itu ya Hukum taurat Ya Jadi Kalau sudah Kristus datang Otomatis Penuntun Bukan hukum taurat Lagi Jadi Hukum taurat Penuntun Bagi kita Sampai Kristus datang Kalau Tidak berlaku Lagi Tidak berlaku Lagi Tidak berlaku Lagi Karena luar Salis Expire Filipi Filipi 2 Filipi 2 Ayat Episus Apelipi 2 Ayat 15 Episus Episus 2 Ayat 15 16 Sebab Jadi hukum taurat Itu ada Hukum 10 Ada kitab Yang ditulis Oleh Musa Ada juga Di perjalan lama itu Semua taurat Tuhan Jadi yang dibatalkan Hanya ritual Yang membatalkan Yang membatalkan Ini siapa Pak dokter Yang membatalkan Siapa Dengan Kematiannya Ya itu kan Pengakuan Itu Pengakuan siapa Itu pengakuan siapa Semua yang tertulis ini kan Atas ilham Allah Ya itu Lupa Saya tanya Ditanya dulu Itu pengakuan siapa Pengakuan siapa Bahwa hukum taurat Itu sudah Batal Itu penglihatan Yang diberikan Tuhan Kepada Paulus Untuk menuliskan Kita Dari mana Pak dokter Tahu Itu penglihatan Yang diberikan Tuhan Kepada Paulus Saya potong Sendik sedikit Ya itu kan Di perjalanan Itu Itu Firman Bukan kata Kata siapa Itu Firman yang ngomong Dari mana Dari mana Pak dokter Tahu Kalau Paulus Mendapat Penglihatan Dari Tuhan Baik Jadi Saya baca di Hosea 12 Ayat 11 Bahwa Tuhan Memberi Penglihatan Dan Perumpamaan Kepada Para Nabi Jadi Yang benar Yang mana Karena Yesus Mengaku Di dalam Lukas 16 Lebih mudah Langit dan Bumi lenyap Daripada Setitik Dari hukum Torah Itu Batal Yang mana Yang mana Yang benar Yesus Atau Paulus Jadi Saya Tadi Sudah Menyampaikan Suara Saya Putus Suaranya Bagus Cuman Kecil Sudara Doni Yang mana Yang benar Yesus Atau Paulus Yang mana Itu Perumpamaan Setitik 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 Kok jadi Perumpamaan Semua Yesus Mengatakan Lebih mudah Langit dan Bumi Lenyap Daripada Setitik Dari hukum Torah Itu Batal Nah Sekarang Kok lebih Mudah Menghayal Tiba-tiba Batal Itu Hukum Torah Sementara Yesus Mengatakan Di dalam Matius Lima Barang Siapa Yang Menyadakan Dan Mengajarkan Kepada Orang Lain Maka Dia Menempati Neraka Alias Tempat Terendah Makanya Muncul Pertanyaan Nabi Mana Yang Membatalkan Aturan Aturan Tuhan Yang Datang Kepada Nabi Musa Pak dokter Lari Aja Pak Pada Pingsan Bang Zuma Jadi Saya Terangkan Beberapa Kali Kita Sudah Bahas Matius Lima Ayat 17 18 Jadi Saya Baca Ulangkan Di Sebelum Itu Di Lukas 24 Ayat 27 Kalau Masalah Yesus Mengatakan Sendiri Lukas 24 Ayat 27 Silahkan Dikampilkan Lukas 24 Ayat 27 Saya Baca Lalu Ia Menjelaskan Kepada Mereka Apa Yang Tertulis Tentang Dia Dalam Seluruh Kitab Suci Mulai Dari Kitab Kitab Musa Dan Segala Kitab Nabi Nabi Ayat 2 Ayat 44 Ayat 44 Lukas 24 Ayat 44 Lukas 24 Ayat 44 Oke Saya Bacakan Ia Berkata Kepada Mereka Inilah Perkataanku Yang Telah Kukatakan Kepadamu Ketika Aku Masih Bersama Sama Dengan Kamu Yakni Bahwa Harus Diganapi Semua Yang Ada Tertulis Tentang Aku Dalam Kitab Taurat Musa Kitab Nabi Nabi Dan Kitab Masmur Nah Jadi Di Matius 5 Ayat 17 Silahkan Tampilkan Inilah Yang Sering Jadi Diperdebatkan Hanya Satu Ayat Ini Matius 5 Ayat 17 Silahkan Tampilkan Matius 5 Ayat 17 Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Atau Kitab Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Menggenapinya Artinya Semua Kitab Para Nabi Dan Kitab Taurat Musa Adalah Nubuatan Tentang Yesus Itu Harus Digenapi Artinya Harus Terjadi Jadi Melainkan Untuk Menggenapinya Jadi Yesus Datang Untuk Menggenapi Jadi Semua Yang Tertulis Di Kitab Taurat Musa Kitab Para Nabi Kitab Masmur Tentang Yesus Nubuatan Nubuatan Tentang Yesus Harus Digenapi Makanya Ada tertulis Disini Janganlah Kamu Menyangka Bahwa Aku Datang Untuk Meniadakan Hukum Taurat Atau Kitab Para Nabi Aku Datang Bukan Untuk Meniadakannya Melainkan Untuk Menggenapi Kata Melainkan Untuk Menggenapi Itu Maksudnya Terjadi Kalau Sudah Digenapi Itu Namanya Sudah Terjadi Lalu Di Ayat 18 Inilah Yang Jadi Sumber Perdebatan Pemahaman Yang Berbeda Karena Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Selama Belum Lenyap Langit Dan Bumi Ini Satu Yota Atau Satu Titik Pun Tidak Akan Ditiadakan Dari Hukum Taurat Koma Sebelum Semuanya Terjadi Kata Sebelum Semua Terjadi Ini Adalah Yang Di Ayat 17 Melainkan Untuk Menggenapinya Kalau Sudah Digenapi Berarti Sudah Terjadi Lalu Digenapi Di atas Tiang Salid Ya Yang Ngajarin Itu Sudah Selesai Yesus Mengatakan Yesus Mengatakan Sebelum Langit Dan Bumi Lenyap Setitik Pun Dari Hukum Taurat Itu Tidak Bisa Dihilangkan Dibatalkan Sebelum Semuanya Itu Terjadi Semuanya Terjadi Langit Dan Bumi Belum Lenyap Belum Terjadi Kenapa Larinya Ketian Salib Bang Jumah Boleh Nanya Bang Jumah Kalau umat Muslim Sendiri Menjarah Hukum Taurat Hukum Taurat Itu Untuk Bani Israel Jadi Kalau umat Muslim Tidak Menjalankan Sama Sekali Hukum Taurat Itu Untuk Bani Israel Kami Tidak Jadi Kalau Dia Orang Bani Israel Ada yang Muslim Berarti Menjalankan 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 Sariat Islam Karena Sariat Yang Muncul Terakhir Itu Sebagai Pelengkap Dari Semua Itu Sariat Islam Hukum Taurat Itu Hanya Untuk Bani Israel Kecuali Ada Yang Nyamar Jadi Bani Israel Ngaku Penyusup Sebagai Bani Israel Kita Tidak Tahu Itu Siapa Karena Surat Surat Itu Ada Menjalankan Juga Gitu Karena Gini Karena Kaida Di Dalam Syariat Islam Itu Ada Kemiripan Dengan Yang Datang Kepada Nabi Musa Jadi Baca Ayat Yang Ada Sepuluh Itu Jadi Semua Itu Ini Ada Semuanya Gitu Jadi Kita Jalankan Semuanya Gitu Ya Jangan Ada Ada Tuhan Lain Memang Kami Menyembah Tuhannya Nabi Musa Betul Jangan Bersina Ada Perintahnya Jangan Bersina Jangan Membunuh Ada Jalan Al-Quran Jangan Membunuh Jangan Mengingini Hak Orang Lain Ada Juga Di Al-Quran Kayak Gitu Yang Sepuluh Yang Sepuluh Itu Dijalankan Semuanya Kecuali Satu Sahabat Sahabat Ya Oke Jadi Itu Itu Saya kunci Dulu Satu Cuma Satu Lagi Jalankan Satu Satu Jadi Yang Pintah Keempat Jangan Menyebut nama Tuhan Alamu Dengan Sembarangan Itu Sebut-sebut Terus Allah Sebut-sebut Aja Itu Gimana Itu Jadi Jangan Menyebut Nama Tuhan Dengan Sembarangan Seperti Tuhan Mati Di Atas Tiang Salib Itu Sembarangan Itu Yang Mati Di Atas Tiang Salib Itu Bukan Tuhan Itu Manusia Jangan Menyebut Tuhan Dengan Mati Terkutuk Jangan Tuhan Itu Tuhan Tidak Pernah Mati Terkutuk Itu Maksudnya Ya Maksudnya Tidak boleh Sembarangan Sebut-sebut Aja Kadang-kadang Kita Bersumpah Demi Allah Bersumpah 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 Kita Bohong Juga Bagaimana Kalau Pada Tempat Tidak Tidak Masalah Yang Tidak Boleh Sembarangan Itu Tuhan Mati Tuhan Nete Tidak 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 Maha Besar Allah Maha Suci Itu Bukan Sembarangan Itu Itu Udah Benar Itu Kaidah Udah Tepat Itu Tapi Pada Prakteknya Banyak Yang Asal Sebut Aja Gitu Ini Bang Kalau Kita Lihat Di 1 Samar 30 Daud Bertanya Kepada Dapatkan Kau Menunjukkan Jalan Kepadaku Kegelombolan Itu Katanya Bersumpah Kepadaku Demi Allah Ini Ada Sumpah Demi Allah Kalau Masalah Tidak Boleh Sumpah Sembarangan Tidak Bukan Begitu Ini Daud Nyuruh Tuh Bersempahlah Kepadaku Demi Allah Tuh Katanya Tidak Boleh Njemput Tidak Tuhan Sembarangan Kok Daud Nyuruh Orang Untuk Bersumpah Demi Allah Ayo Jadi Begini Bagaimana 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 Jadi Menyalahkan Bukan Menyalahkan Menyalahkan Oknumnya Ketika Oknum Melakukan Pembohongan Dan Melakukan Sumpah Demi Allah Nah Itu Jangan Salahin Ajarannya Salahin Oknumnya Nah Sementara Kalau Kami Membalikan Kepada NT 10 Hukum Taurat Apakah Di dalam Kristen Dijalankan 10 Hukum Taurat Seperti Contoh Jangan Ada Ilah-ilah Lain Tuhan NT Siapa Yesus Manusia Jangan Membunuh Betul Tidak Jangan Membunuh Sementara Kristen Ada Karena Pembunuhan Tidak Ada Tidak Ada Pembunuhan Tidak Ada Kristen Tidak Ada Pembunuhan Kristen Tidak Punya Tuhan Itu Di mana Yang Perang Terus Itu Kebalik Itu Di mana Yang Buktinya Kalau Yang Terkait Dengan Pembunuhan Itu Kan Jelas 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 Dengarkan Nabi Yang Sama Seperti Musa Musa Menegakkan Hukum Hukum Tuhan Itu Dengan Cara Menindas Dan Menggilas Semua Yang Menentangnya Nabi Yang Sama Seperti Musa Itu Datang Dia Akan Menegakkan Hukum Hukum Tuhan Di Atas Muka Bumi Kepada Bangsa Bangsa Baca Kitab Saudara Jangan Ke Kitab Orang Yahudi Kitab Saudara Dalam Kisah Para Rasul Tiga Nomor 22 Bukankah Di Dalam Kitab Taurat Dikatakan Bahwa Tuhan Akan Mengutus Nabi Sama Seperti Musa Dengarkanlah Setiap Perkataan Dikatakan Nabi Tersebut Barang Siapa Yang Tidak Mendengarkan Perkataan Nabi Tersebut Akan Dibasmi Dari Umat Kita Itu Dibuat Kalau Sekedar Bang Jumah Bilang Nabi Musa Meratakan Segala Macam Nanti Kalau Kedepatnya Tiba-tiba Ada Yang Nanti Bilang Dia Nabi Juga Nanti Dibilang Dia Bawa Dari Pirman Tuhan Dibilang Dia Nabi Selanjutnya Kira-kira Bang Jumah Bisa gak Bersanya Dipercaya Gak 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 Dengarkan 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 Saya Dengarkan Saya Ini mulai Nyerocos Ini Bang Nanda Mulai Nyerocos Mulai Gambu Penyakit Orang Kudus Mulai Kesetanan Dengarkan Saya Ketika Nabi Musa Datang Menegakkan Hukum Hukum Tuhan Apakah Kaumnya Mendengarkan Tidak Ketika Yesus Datang Kemudian Membawa Hukum Hukum Tuhan Apakah Bani Israel Mendengarkan Tidak Oke Ketika Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Datang Mendengarkan Hukum Hukum Tuhan Apakah Bangsanya Mendengarkan Mendengarkan Nah Sekarang Ketika Anda Mengatakan Akan Ada Datang Lagi Sosok Sama Seperti Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Tidak Mengaku Menerima Wahyu Wahyunya Itu Apakah Bisa Sama Dengan Muatan Al-Quran Tidak Mungkin Bisa Sedang Dibilang Di Paling Menyempurnakan Kan Kita Tidak Tau Besok Oh Tidak Bisa Muatan Al-Quran Tidak Bisa Tidak Muatan Al-Quran Itu Tidak Bisa Disamakan Dengan Apapun Tidak Bisa Itu Menurut Sudara Itu Menurut Sudara Tapi Faktanya Sudah 1400 Tahun Silam Al-Quran Tidak Pernah Tergantikan Masalahnya Al-Quran Itu Dijamin Oleh Yang Mewahyukan Kami Yang Mewahyukan Kami Juga Yang Menjaganya Dan 1400 Tahun Silam Sudah Terbukti Terjaga Sementara Ketika Yesus Mengatakan Segala Firman Yang Engkau Berikan Kepada Aku Sampaikan Kepada Mereka Firman Firman Itu Tidak Bisa Kita Temukan Lagi Kenapa Tidak Ada Jaminan Itu Pembuktian Sederhananya Gitu Enggak Jadi Kalau Bosannya Bapak Bilang Langsung Dibilang Gak Mungkin Gak Mungkin Gak Gak Mungkin Sudah 1400 Tahun Yesus 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 Sehari Setelah Dia terangkat Ke Langit Firman Sudah Hilang Sudah 1400 Tahun Jangan Menghayal Sudah 1400 Tahun Silam Al-Quran Masih Ada Berdiri Kokos Sampai Hari Bahkan Setiap Hari Semakin Banyak Yang Menghafalkan Al-Quran Itu Yesus Sehari Terangkat Ke Langit Tiba-tiba Hilang Semua Wahyu Yang Diterima Dari Tuhannya Mana Wahyu Itu Gak Ada Tertulis Tertulis Nabi Yang Dimaksud Disitu Paulus Lukas Markus Matius Itu Nabi Nabi Yang Dimaksud Nabi Nabi Palsu Yang Dimaksud Kitab Anda Itu Salah Bang Itu Bukan Nabi Itu Kalau Bukan Nabi Terus Tulisannya Apa Derajat Tulisannya Dengarkan Derajat Tulisannya Kitab Itu Sekarang Saya Tanya Derajat Tulisan Tulisan Mereka Ketika Mereka Bukan Nabi Sebagai Apa Wahyu Karya Tulis Surat Kabar Cerita Dongeng Atau Apa Derajat Kitab Mereka Kalau Bukan Nabi Terus Tulisan Tulisan Mereka Ini Apa Rasul Rasul Ini Apa Menurut Saudara Orang Bukan Berarti Nabi Nah Inilah Celakanya Kalau Rampok Istilah Dari Agama Orang Nabi Itu Adalah Level Orang Yang Menerima Wahyu Dari Allah Dan Tidak Punya Kewajiban Menyampaikan Kepada Orang Lain Rasul Adalah Level Kedua Rasul Adalah Level Kedua Rasul Adalah Seorang Nabi Yang Menerima Wahyu Untuk Kaumnya Nah Sekarang Kalau Saudara Mengakui Penulis Kitab Saudara Adalah Rasul Berarti Dia Nabi Kenapa Dari mana Dia Mendapatkan Tulisan Materi Materi Karya tulis Mereka Itu Dari mana Dia Dapatkan Tuhan 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 Yang Yang Ngomong Sendiri Ya Sudah Kalau Begitu Kita Berbicara Mengenai Matarantai Pemberitaan Dimana Lukas Bertemu Yesus Begitu Caramu Beragama Gitu Caramu Beragama Gitu Caramu Ketika Ditanya Dimana Betul Israels 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 Gakudahlah Maju Kapan Gak Kapan Lukas Ketemu Yesus Kapan Kapan Kalau Aku Sehingga Paulus Ketemu Yesus Kapan Ketemu Yesus Kapan Kapan Itu Kalau Enggak Kalau Enggak Penting Berarti Semua Kitab Yang Ada Dalam Enteng Enggak Penting Semua Kalau Enggak Bicara Seperti Itu Lukas Adalah Murid Yesus Dari Yang 70 Lukas Dimana Tertulis Itu Pak Dokter Dimana Lukas Itu Murid Yesus Dimana Tertulis Dimana Tertulis Lukas 10 Ayat 1 Dimana Tampilkan 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 Dinda Tampilkan Matius 10 Nanti Datanya Nomor Nomor 5 Nomor 6 Itu Yang Menentukan Bahwa Lukas Bukan Murid Yesus Ya Nah Coba Dibuka Juga Nanti Kisah Para Ros 9 Nomor 45 45 Ayat 4 5 Matius 10 Dulu Dinda Nomor 5 Nomor 5 Matius Yesus Berpesan Kepada Muridnya Agar Jangan Kebangsa Lain Lukas Lukas Gimana Kebangsa Lain Atau Tidak Jadi Pertanyaannya Kan Siapakah Lukas Saya Mau Terekan Lukas Dulu Iya Kita Pertanyaannya Kan Gini Pak Dokter Lukas Ini Apakah Murid Yesus Atau Bukan Anda Mengatakan Murid Yesus Dari Mana Pembuktian Ya Anda Mem Yesus Langsung Mengutus Kemudian Daripada Itu Tuhan Menunjuk 70 Murid Yang Lain Lalu Mengutus Mereka Berdua Dua Mendahulinya Ke Setiap Kota Dan Tempat Yang Indah Dikunjung Nya Tampik Lukas 10 S1 Jadi Disamping Murid Yang 12 Oke Sambat Kita Kita Udah Pengalaman Data Sekarang Gini Pak Ini Lukas Menulis Hasil Penyelidikan Atau Firman Yang Yesus Sampaikan Baik Tempikan Lukas 1 Ayat 1 Dan 2 Penyelidikan Hasil Penyelidikan Pak Bukan Firman Sebentar Sebentar Saya Hasil Penyelidikan Iya Banyak Orang Telah Berusaha Menyusun Suatu Berita Dibaca Peristiwa Ya Tentang Peristiwa Peristiwa Yang Telah Terjadi Di Antara Kita Seperti Kita Oleh Mereka Yang Dari Semula Adalah Saksi Mata Dan Pelayan Firman Jadi Saksi Mata Dan Pelayan Firman Ini Menyaksikan Perbuatan Yesus Yesus Dan Ajaran Yesus Terus Tentang Yesus Terus Ini kan Cerita Bapak Ini Cerita Tentang Sama-sama Saya katakan Kita udah Pengalaman Dengan Ini Artinya Ada Saksi-saksi Yang menerangkan Kepada Lukas Di Nomor Tiganya Coba Anda Baca Oke Saya 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 Jawab Dulu Seperti Yang Disampaikan Kepada Kita Karena Itu Setelah Aku Menyelidiki Segala Peristiwa Itu Dengan Saksama Ada Penyelidikan Pak Membuktikan Bahwa Lukas Ini Bukan Murid Oke Bapak Udah Ngerti Disitu Kalau Murid Pak Dia Tidak Melakukan Penyelidikan Pak Kenapa Karena Dari Mulut Sang Guru Dengan Kupingnya Sendiri Untuk Mengetahui Keabsahan Daripada Berita Tersebut Dia Melakukan Penyelidikan Betul Betul Bang Handi Saya jawab dulu Apa yang Sebentar Saya jawab Dengan Jadi Pertanyaannya Bang Handi Saksi Mata Sebentar Sebentar Satu-satu Sudah Dokter Tadi Begini Dokter Ijin Dokter Satu detik Sebentar Pak Handi Ijin Pertanyaannya Bang Juma Dokter Tadi Adalah Pertanyaannya Gini Dokter Lukas Itu Memperoleh Informasi Apakah Dari Yesus Langsung Atau Melalui Penyelidikan Tinggal Dijawab Bukan diputer Dok Penyelidikan Atau dari Yesus Langsung Yang dimaksud Disini Pertama Ada Banyak Berita Ada Banyak Orang Menulis Berita Jadi Berita Itulah Yang Diselidiki Oleh Lukas Berita Itu Yang Ditulis Oleh Banyak Orang Sumber Berita Itu Dari Saksi Mata Saksi Mata Itu Bersumber Dari Malaikat Dan Dari Tuhan Jelas Jadi Lukas Menulis Jadi Pertanyaannya Gini Dok Lukas Menulis Berdasarkan Informasi Dari Mana Dari Tuhan Dari Yesus Dari Saksi Atau Dari Mana Sebentar Ada Berita Dibaca Oleh Lukas Sumbernya Dari Saksi Mata Oke Saksi Mata Dari Tuhan Oke Siapa Saksi Mata Itu Siapa Saksi Mata Itu Ananias Para Gembala Ananias Murid Murid Yesus Seluruh Yang Ada Di Kisah Para Rasul Jadi Ananias Itulah Saksi Mata Yang Ditulis Jadi Ananias Jadi Ananias Para Gembala Ini Memperoleh Informasi Dari Tuhan Kemudian Lukas Menulis Begitu Bukan Menerima Ananias Menerima Pirman Melalui Penglihatan Itu Ditulis Banyak Orang Menjadi Berita Ya Banyak Orang Menulis Banyak Orang Menulis Siapa Orang Itu Ananias Itu Banyak Orang Menulis Berita Jadi Berita Yang Ditulis Oleh Banyak Orang Itu Bersumber Dari Saksi Mata Antara Lain Ananias Menerima Penglihatan Ananias Menerima Pirman Melalui Penglihatan Dan Itu Ditulis Banyak Orang Ananias Ananias Menerima Pirman Melalui Penglihatan Pirman Dari Mana Itu Oke Dari Tuhan Tuhan Siapa 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 Tuhan Siapa 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 Tuhan Itu Siapa Tuhan Siapa Yesus Yesus Ya Yesus Betul Dari Yesus Jadi Yesus Jadi Yesus Memberi Informasi Kepada Ananias Ananias Mempiralkan Setelah Viral Datang Lukas Menanyakan Terus Kemudian Lukas Menulis Begitu Saya ulang Yesus Memberi Pirman Kepada Ananias Melalui Penglihatan Ya Iya Artinya Ananias Memperoleh Pirman Dari Yesus Dari Yesus Betul Oke Ya Salah Salah Tidak 30 detik Pak dokter Pak dokter Yesus Mengatakan Segala Pirman Yang Engkau Berikan Telah Aku Sampaikan Kepada Mereka Dan Disitu Tidak Ada Ananias Betul Sebentar Terus Ananias Dapat Informasi Dari Yesus Dari Mana Itu Hayalannya Pak Ada Data Yohanes 17 Ayat 8 Itu Saat Itu Yesus Di Bumi Sementara Waktu Kisah Rasul 9 Ayat 10 Itu Yesus Sudah Disorga Jadi Setelah Yesus Dia Berpirman Lagi Waduh Yesus Mengatakan Kedatangan Keduanya Nanti Itu Pak Di Akhir Zaman Jadi Kedatangan Yang Keberapa Ke Ananias Itu Pak Dokter Yesus Memberikan Penglihatan Kepada Kita Baca Datanya Supaya Kita Jangan Asumsi Saya Bacakan Yohan Kisah Rasul 9 Ayat 10 Saya Baca Atau Tampilkan Kita Tampilkan Kisah Rasul 9 Ayat 10 Ini Data Jadi Saya Diskusi Selalu Ada Dengan Data Silahkan Ini Cerita Lukas Ini Pengakuan Lukas Pak Betul Ya Dari mana Lukas Tau Informasi Ini Kan Itu Yang Jadi Bermasalah Tadi Jadi Apapun Yang Terterah Di Dalam Dengarkan Dulu Pak Apapun Yang Terterah Di Dalam Tulisan Orang Orang Yang Menulis Tapi Dia Tidak Pernah Bertemu Dengan Yesus Maka Tidak Tidak Sah Dikatakan Sebagai Firman Kenapa Mereka Tidak Bertemu Dengan Yesus Jadi Apapun Yang Dia Tulis Baik Saya Jawabkan Kisah Para Rasul Ini Kan Buku Kedua Buku Kedua Dari Catatan Lukas Pak Lukas Sendiri Lukas Sendiri Di Dalam Kitab Lukas Melakukan Penyelidikan Tidak Bertemu Yesus Apatah Lagi Kisah Kisah Yang Dicerita Dari Mana Lukas Tau Kisah Kisah Ini Dari Penyelidikan Apakah Hasil Penyelidikan Itu Bisa Dikatakan Sebagai Firman Tuhan Tidak Tidak Karena Sumber Dari Hasil Penyelidikan Itu Disebut Skripsi Bukan Wahyu Pak Saya Jawab Jadi Kisah Rasul 9 Ayat 10 Itu Didak Ada Seorang Murid Tuhan Bernama Ananias Pirman Tuhan Kepadanya Dalam Suatu Penglihatan Berarti Ananias Ini Nabi Dia Adalah Murid Tuhan Kan tertulis Murid Tuhan Disitu Dia Adalah Murid Tuhan Dari Mana Dari Mana Yesus Punya Murid Bernama Ananias Pak Dari Mana Jadi Pak Jumah Perintah Yesus Pada Murid Sebelas Jadikan Sebuah Bangsa Murid Ku Waduh Jadi Kalau Sudah Jadi Murid Semua Orang Bisa Menulis Gitu Pak Bukan Menulis Tapi Banyak Orang Yang Menulis Berita Banyak Orang Ini Siapa Banyak Orang Kan Gak Dibilang Siapa Banyak Orang Apa Isi Tulisannya Kan Gitu Pak Apa Begini Gini Pak Dokter Ketika kita berbicara Mengenai kebenaran Maka kerangka berpikir kita itu Harus kepada sumber Yesus mengatakan Segala firman Yang engkau Berikan Telah aku Sampaikan Kepada mereka Sabar Pernyataan Yesus dulu Pernyataan Yesus dulu kita mulai Yesus dulu Karena dia adalah sumber Dia penerima firman Segala firman yang engkau berikan kepada aku Telah aku sampaikan kepada mereka Sejatinya Mereka Yang mendengarkan firman dari mulut Yesus Tidak lagi melakukan penyelidikan Kenapa Karena dia yang menerima Dari mulut Yesus kepada mereka Nah yang melakukan penyelidikan ini adalah Bukan mereka yang menerima firman Dari Yesus Maka wajar melakukan penyelidikan Oleh karena itulah kemudian saya katakan Ketika Anda katakan Catatan Lukas itu adalah firman Tuhan Apa dasarnya Sementara dia Tidak sebagai penerima firman Dia hanya sebagai Penyelidik yang menuliskan tentang Peristiwa-peristiwa yang terjadi Itu loh Pak Jadi tidak mungkin Saya jawab ya Saya jawab Kemudian firman yang turun dari langit Yang diterima oleh Yesus Menceritakan kayak begini Depolius yang mulia Banyak orang yang memberitakan Tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi Banyak orang yang menyusun berita-berita yang terjadi Di antara kita Tidak mungkin wahyu yang seperti itu Turun dari langit Masuk ke kuping Yesus Lalu Yesus sampaikan Ayo catat murid-muridku Iya Pak Guru Mulai Nomor satu Tepilus yang mulia Banyak orang Tidak mungkin Itu bukan wahyu yang dituliskan oleh Lukas Bukan firman Tapi hasil penyelidikan Yang disebut firman Pak Dokter Yang disebut firman Pak Dokter Adalah yang diterima Yesus dari langit Nah itu yang kita cari Mana firman-firman itu Yang ada kan Yang ada kan cerita Lukas Contoh nih Yang dilayar nih Depolius yang mulia Pertanyaannya gini Pak Gini Pak Gini Pak 30 detik Depolius yang mulia Banyak orang yang telah berusaha Menyusun suatu berita Tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi Di antara kita Pertanyaan saya Apakah pernyataan Lukas ini Adalah wahyu yang diterima Yesus Kemudian Yesus sampaikan kepada Lukas Baik saya jawab ya Boleh Silahkan Pak Bang Handi lanjut Ada kata berita ya Satu-satu Pak Banyak orang telah berusaha Menyusun suatu berita Fokusnya berita Berita ini Bersumber dari Saksi mata dan pelayan firman Saksi mata dan pelayan firman itu Salah satunya Adalah Anamias murid Tuhan Di kisah Rasul 9 ayat 10 Para gembala Di Padang Lukas 2 ayat 9 sampai 17 Jadi saksi mata Mendapat Berita Dari malaikat Mendapat Penglihatan Firman dari Tuhan Ditulis Banyak orang Jadi Firman Itu Ditulis Banyak orang Itulah berita Sampai sini paham Enggak Berita Apa berita maksud ini Berita ini Karena firman Berita Inilah penulis Inilah penulis-penulis kita Pak dokter Yang membatalkan Aturan-aturan Tuhan Padahal mereka Bukan punya kapasitas Sebagai nabi Contoh dari catatan-catatan mereka Bahkan Pak dokter Mengatakan Mereka menuliskan Dari Ananias Dari para gembala-gembala Ini apa ini Pak cerita-cerita Sementara Yesus mengatakan Segala firman Yang engkau berikan Kepada aku Telah aku Sampaikan Kepada mereka Mereka Tidak akan melakukan Penyelidikan Kenapa Dia yang menjadi Saksi Sementara lukas ini Adalah lapis Yang entah lapis lima Lapis tujuh Maka tidak layak Kemudian tulisannya Disebut sebagai firman Tuhan Pak Nah Sementara Kitab-kitab inilah Yang Bapak gunakan Untuk membatalkan Aturan Tuhan Makanya tadi Pertanyaan saya Nabi mana Yang berani Beraninya Membatalkan Ketetapan-ketetapan Tuhan Dan itu Hanya ada di Dalam agama anda Nabi penulis Kitab sodara Yohanes 17 itu Yesus disitu Dalam konteks Utusan Selagi masih Di dunia Makanya Yesus mengatakan Kopi Sampai Sampai Sudah diberi Sekarang firman Yang disampaikan Tuhan Itu Haji Nomoto Wahyukan Yesus Di pulau Patos Kepada Yohanes Wahyu Dari Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepadanya Melalui Malaikat Disampaikan Kepada Yohanes Di pulau Patmos Apa yang kamu lihat Tuliskanlah Dalam sebuah kitab Sudah dituliskan Dalam sebuah kitab Jadi firman Yang diterima Oleh Yesus Di Yohanes 17 itu Setelah Yesus Naik ke sorga Diwahyukan Yesus Kepada Nurit-nuritnya Ya Itu Kalau konteksnya Di Yohanes 17 Tetapi Di Kisah Para Di Lukas 1 Itu Ada Berita Oke Inilah Wahyu Yesus Kristus Yang Dikaruniakan Allah Kepada Yesus Supaya Ditunjukkan Yesus Kepada Hamba-hamba Yesus Apa yang Harus Segera Terjadi Dan Oleh Malaikat Yesus Yang Diutus Yesus Yesus Telah Menyatakannya Kepada Hamba Yesus Yohanes Jadi Dari Allah Kepada Yesus Kepada Malaikat Kepada Yohanes Baru Kepada Hamba-hambanya Jadi Yesus Itu Ayat Duanya Yohanes Telah Bersaksi Coba Naikkan Yohanes Telah Bersaksi Pirman Allah Tentang Yohanes Telah Bersaksi Tentang Pirman Allah Dan Tentang Kesaksian Yang Diberikan Oleh Yesus Kristus Yaitu Segala Sesuatu Yang Telah Dilihat Jadi Wahyu Atau Penglihatan Atau Nubuatan Yang Dari Yesus Melalui Malaikat Itulah Yang Ditulis Kalau di Ayat 9 Pak Naikkan Ayat 9 Wahyu 1 Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Ayat 9 Aku Ayat 9 Aku Yohanes Saudara Sekutumu Dalam Kesusahan Dalam Kerajaan Dan Dalam Ketekunan Menantikan Yesus Berada Di pulau Yang Bernama Patmos Oleh Karena Pirman Allah Dan Kesaksian Yang Diberikan Oleh Yesus Ayat 11 Ayat 11 Pak Naikkan Pak Wahyu 1 11 Katanya Apa Yang Kau Lihat Tuliskanlah Di Dalam Sebuah Kitab Dan Kirimkanlah Kepada Ketujuh Jemaat Jadi Apa Yang Dilihat Atau Apa Yang Dikuahyukan Yesus Di pulau Patmos Melalui Malaikat Kepada Yohanes Disuruh Menulis Dalam Sebuah Kitab Itulah Kitab Wahyu Lalu 1 Yohanes 1 Ayat 1 Tolong Tampilkan Pak 1 Yohanes 1 Ayat 1 1 Yohanes 1 Ayat 1 Oke Apa Apa Yang Telah Ada Sejak Semula Yang Telah Kami Dengar Yang Telah Kami Lihat Dengan Mata Kami Yang Telah Kami Saksikan Dan Yang Telah Kami Rabah Dengan Tangan Kami Tentang Firman Hidup Itulah Yang Kami Tuliskan Kepada Kami Kami Disitu Adalah Murid Murid Yesus Baik Murid Yesus 11 Maupun Murid Yesus Yang 70 Ada Juga Murid Khususus Paulus Demikian Pak Itu Ada Di Kisah Para Rasul 9 Kisah Rasul 9 45 Saulus Mengapa Engkau Menganiaya Aku Jawab Paulus Siapakah Engkau Tuhan Jawabnya Akulah Yesus Yang Engkau Aniaya Itu Betul Tidak Nah Pada Saat Yesus Bertemu Dengan Paulus Ini Yesus Ini Sudah Menjadi Tuhan Atau Belum Pak Yesus Lagi Di Surga Ya Udah Di Oh Bertemunya Di Surga Ini Antara Paulus Sama Oh Dia Udah Tuhan Penglihatan Ya Penglihatan Paulus Melihat Yesus Kalau Pak Mahadewa Baca Engkak Pertanyaan Saya Begini Pak Pada Saat Di Kisah Para Rasul Sembilan Kisah Para Rasul Sembilan Nomor Nomor 4 Sampai 5 Disitu Saulus Bertemu Dengan Yesus Betul Tidak Pak Betul Tidak Pak Saya Saya Nanya Pak Pada Saat Paulus Bertemu Dengan Yesus Pada Saat Yesus Sudah Menjadi Tuhan Atau Belum Yesus Adalah Memang Tuhan Dan Posisi Yesus Di Sorga Oh Satu Di Surah Sebelum Sebelum Pada Bertanya Saya Terangkan Dulu Kisah 109 Ya Kisah 109 Begini Pertanyaan Saya Simple Pak Kalau Ada Pertanyaan Yang Simple Tolong Dijawab Dengan Simple Jangan Jangan Sampai Bulat Balik Seperti Itu Yang Saya Tanyakan Itu Ketika Paulus Bertemu Dengan Yesus Nah Yesus Ini Sudah Menjadi Tuhan Atau Belum Oh Itu Sudah Jadi Tuhan Pada Saat Baik Terangkan Dulu Sebelum Pak Mahadewa Jawab Saya Terangkan Dulu Sebelum Pak Mahadewa Pertanyaan Saya Terangkan Kisah Rasul 9 Secara Utuh Ya Saya Terangkan Nanti Boleh Bapak Bertanya Sepertinya Jadi Sudah Sudah Pak Sudah Kami Sudah Paham Pak Kami Sudah Paham Disitu Berarti Artinya Artinya Ketika Saya Bertanya Kepada Bapak Ketika Paulus Bertemu Dengan Yesus Berarti Yesus Pada Saat Itu Sudah Menjadi Tuhan Itu Kan Pertanyaannya Pak Betul Tidak Nah Di dalam Yohanes 5 Nomor 37 Bapak Yang Mengutus Aku Bapak Yang Mengutus Aku Dialah Yang Bersaksi Tentang Aku Kamu Tidak Akan Pernah Mendengar Suaranya Rupanya Pun Tidak Nah Ternyata Yesus Ini sebagai Yohanes 5 Nomor 37 Jangankan Rupa Suaranya Pun Tidak Bisa Kau Dengar Ini Yang Berbohong Yesus Atau Paulus Pak Boleh Saya Jawab Boleh Saya Jawab Silahkan Pak Silahkan Ditunggu Sirkusnya Kita Bahas Tadi Kisah Rasul 9 Belum Saya Tuntas Dilompat Ke Yohanes 5 17 Di Yohanes 5 17 Itu Perkataan Yesus Kepada Orang Faris Ya Di Matius 5 8 Yang Suci Hatinya Akan Melihat Allah Yohanes 1 18 Tidak Ada Seorang Melihat Allah Tapi Anak Tunggal Bapak Yang Ada Di Pangkuan Bapak Itulah Yang Akan Menyatakannya Terus Jadi Bisa Ada Yang Bisa Melihat Itu Orang Yang Suci Hatinya Berarti Paulus Pada Saat Itu Bisa Bertemu Dengan Tuhan Gitu Pak Ya Betul Ya Orang Yang Coba Buka Keluaran Keluaran 33 Keluaran 33 Nomor 20 Pak Keluaran 33 Nomor 20 Jadi Pak Mahadewa Apa Katanya Dibacakan Lagi Firmanya Sudara-sudara Terkasih Engkau Tidak Tahan Memandang Wajahku Sebab Tidak Ada Orang Memandang Aku Dapat Hidup Tidak Orang Memandang Aku Hidup Oke Boleh Ditunjukkan Ayat 18 Nya Keluar Mata Ganteng Ditunda Tunjukin 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 Oke 17 Coba 17 Pak Suaranya Besarin Dikit Pak Dari Manakah Gerangan Akan Diketahui Bahwa Aku Telah Mendapat Kasih Tarunia Di Hadapan Mu Yakni Aku Dengan Umatku Ini Bukankah Engkau Berjalan Bersama-sama Dengan Kami Sehingga Kami Aku Dengan Umatmu Ini Dibedakan Dari Segala Bangsa Yang Ada Di Muka Bumi Naikkan Terus Berkirmala Tuhan Naikkan Pak Berkirmala Tuhan Kepada Musa Berkirmala Tuhan Kepada Musa Juga Hal Yang Kau Katakan Ini Akan Kulakukan Karena Engkau Telah Mendapatkan Kasih Karunia Di Hadapanku Dan Aku Mengenal Engkau Tetapi Jawabnya Perlihatkanlah Kiranya Kemuliaan Mu Kepadaku Ini Pertanyaan Musa Agar Musa Bisa Melihat Wajahnya Allah Lalu Ayat Terus Bukan Wajah Pak Bapak Bapak Jangan Jangan Nama Nama Ayat Pak Nggak Boleh Itu Yang Diminta Sama Musa Itu Adalah Kemuliaan Bukan Wajahnya Pak Betul Jadi Jadi Nggak Nggak Usah Nambah Nambah Kayak Gitu Jadi Saya Katakan Wajahnya Bapak Kemuliaan Oke Ayat 19 Tetapi Pirmanya Aku Akan Melewatkan Segenap Kegemilanganku Melewati Aku Akan Melewatkan Segenap Kegemilanganku Dari Depanmu Dan Menyerukan Nama Tuhan Di Depanmu Aku Akan Memberi Kasih Karunia Kepada Siapa Yang Kuberi Kasih Karunia Dan Mengasihi Siapa Yang Kukasihi Terus Ayat 20 Lagi Pirmanya Engkau Tidak Tahan Memandang Wajahku Sebab Tidak Ada Orang Yang Memandang Aku Dapat Hidup Ayat 21 Berpirmalah Tuhan Ada Suatu Tempat Dekat Ku Dimana Engkau Dapat Berdiri Di Atas Gunung Batu Apabila Kemuliaanku Lewat Maka Aku Apabila Kemuliaanku Lewat Maka Aku Engkau Dalam Lekuk Gunung Itu Dan Aku Akan Menudungi Engkau Dengan Tanganku Sampai Aku Lewat Kemudian Aku Akan Menarik Tanganku Dan Engkau Akan Melihat Belakangku Tetapi Wajahku Tidak Akan Kilihatan Jadi Kemulian Itu Adalah Wajahnya Tuhan Ya Pada Saulus Bertemu Dengan Yesus Berarti Wajahnya Kelihatan Atau Tidak Pak Baik Saya Terangkan Jadi Konteks Ini Jelas Jadi Beda Beda Jadi Pertanyaan Bapak Beda 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 Kasus Jadi Satu Satu Pak Mahadewa Jadi Ayat Ini Diadu Dengan Ayat Yang Lain Ya Maksudnya Ayat Ayat Ini Tidak Berlaku Berarti Ayat Yang Ini Yang Berlaku Gitu Pak Ya Bukan Berbeda Konteks Berarti Kok aneh Tuhan Tidak Punya Prinsip Pak Tuhan Kok Tidak Punya Prinsip Masalahnya Plin Plain Plain Di dalam Keluaran 33 33 Nomor 20 Disitu Jelaskan Engkau Tidak Tahan Memandang Wajahku Sebab Tidak Ada Orang Yang Memandang Kudapat Hidup Nah Pada Saat Yesus Bertemu Dengan Saulus Itu Melihat Wajahnya Atau Tidak Jadi saya terangkan Jadi saya terangkan dulu Supaya Pak Mahadewa Itu Bisa bertanya Sesuai dengan Penjelasan saya Kalau Pak Mahadewa Hanya membaca Mengertikan sendiri Itulah pemahaman Yang sekarang Pak Mahadewa Saya tidak membaca Sepemahaman sendiri Pak Pemahaman sendiri Tidak Saya berdasarkan Dari text proof Yang tertulis Ya Betul Baik Bapak lah yang mengaburkan Maknanya Baik Di Keluaran 33 Itu Kemuliaan Itu Wajahnya Itu Saya Pahami Kemuliaan Wajahnya Dapat Dapat Tapi Dari Mana Gak ada Kata-kata Wajah Pak Keluar 33 Gak ada Kata-kata Wajah Kemuliaan Oke Musa Musa Berharap Agar melihat Kemuliaan Tuhan Wajahnya Apa Kemuliaan Ya Pak Bentar Bentar dulu Wajahnya Atau Kemuliaan Kemuliaan Yang diminta Oleh Musa Tetapi Wajahku Tidak bisa Kau lihat Itu kata Allah Nah itu Maksudnya Begitu Kemuliaan Yang dimaksud Musa Itu Ingin melihat Wajah Tuhan Ternyata Tuhan Apakah Musa Sanggup Apakah Nabi Musa Sanggup Melihat Wajah Tuhan Nah Belakang Wajah Yang pertanyaan Baik Saya ikuti Saya ikuti Ya itu Pak Yang tadi Yang saya bilang Itu bukan Wajah Melainkan Kemuliaan Nah Saya setuju Nah sekarang Ketika Saulus Bertemu Dengan Yesus Yesus Pada saat itu Sudah menjadi Tuhan Nah pertanyaan saya Yes Apakah Paulus Melihat Wajahnya Tuhan Melihat Atau tidak Baik Saya jawab Penglihatan Maksudnya Bukan melihat Secara Just money Penglihatan Itu Perumpamaan Hosea Bukan Hosea 12 Coba Coba baca Hosea 12 Hosea Dibentur Saya penuh Data Jadi saya diskusi Dengan Data Lah emang Saya gak Pakai Data Ya Emang Saya gak Pakai Data Dari Tadi Hosea 12 Ayat 11 Hosea 12 Ayat 11 Ada Kata Penglihatan Dan Perumpamaan Hosea Hosea Ayat 11 Aku Berbicara Kepada Para Nabi Dan Banyak Kali Memberi Penglihatan Dan Memberi Perumpamaan Dengan Perantaraan Para Nabi Penglihatan Itu Adalah Nubuatan Atau Cara Tuhan Menyampaikan Firman Supaya Ditulis Dalam Sebuah Kitab Perumpamaan Itu Adalah Gaya Bahasa Menulis Firman Supaya Tidak Mengerti Makna Yang Sebenarnya Contoh Kalau Kamu Tidak Makan Dagingku Dan Minum Darahku Kamu Tidak Bisa Masuk Soru Yohanes 5 Ayat Yohanes 6 Ayat 54 Coba Tampilkan Yohanes 5 Ayat 54 Yohanes 6 Ayat 54 Itu Adalah Perumpamaan Saya Dari Tadi Nggak Nanya Perumpamaan Saya Dari Tadi Nanya Perumpamaan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Tinggal Di Dalam Aku Dan Aku Dalam Dia Barang Siapa Ayat 54 Marang Siapa Makan Dagingku Dan Minum Darahku Ia Mempunyai Hidup Yang Kekal Dan Aku Akan Membangkikan Dia Pada Akhir Jaman Artinya Perumpamaan Itu Adalah Gaya Bahasa Untuk Menyembunyikan Makna Pirman Yang Sebenarnya Jadi Penglihatan Dan Perumpamaan Diberi Kepada Para Nabi Nabi Itu Utusan Utusan Itu Bisa Rasul Bisa Nabi Bisa Pada Saulus Pada saat Saulus Bertemu Dengan Yesus Apakah Saulus Melihat Wajah Yesus Baik Kita Baca Dulu Apakah Saulus Apa Maksudnya Kita Baca Dulu Data Mulai Ayat Satu Saya Bacakan Baik Saya Bacakan Ya Saulus Bertopat Sementara Itu Berkobar Kobar Hati Saulus Untuk Mengancam Dan Membunuh Murid Murid Tuhan Yang Menghadap Imam Besar Dan Meminta Surat Kuasa Daripadanya Untuk Dibawa Kepada Majelis Majelis Yahudi Di Damsi Supaya Jika Ia Menemukan Laki-laki Atau Perempuan Yang Mengikuti Jalan Tuhan Ia Menangkap Tolong Naikkan Pak Mereka Dan Membawa Mereka Ke Yerusalem Dalam Perjalanannya Ke Damsi Ketika Ia Sudah Dekat Kota Itu Tiba-tiba Cahaya Memancar Dari Langit Mengelilingi Dia Ia Rebah Ke Tanah Dan Kedengaran Olehnya Suatu Suara Yang Berkata Kepadanya Saulus Mengapakah Engkau Mengani Aku Jawab Saulus Siapakah Engkau Tuhan Katanya Akulah Yesus Yang Tau Ania Terus Tetapi Bangunlah Dan Pergilah Kedalam Kota Disana Akan Dikatakan Kepadamu Apa Yang Harus Kau Berbuat Maka Termagu-magu Teman-temannya Seperjalanan Karena Mereka Memang Mendengar Suara Itu Tetapi Tidak Melihat Seorang Juga Pun Terus Saulus Bangun Dan Berdiri Untuk Membuka Matanya Tetapi Ia Tidak Dapat Melihat Apa-apa Mereka Harus Menuntun Dia Masuk Kedamsik Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Dapat Melihat Dan Tiga Hari Lamanya Ia Tidak Makan Dan Minum Ayah Sepuluh Di Bernama Ananias Firman Tuhan Kepadanya Dalam Suatu Penglihatan Ananias Jawabnya Ini Aku Tuhan Ayat 11 Firman Tuhan Mari Pergilah Ke jalan Yang Lurus Yang Bernama Jalan Lurus Dan Carilah Di rumah Yudas Seorang Dari Tarsus Yang Bernama Saulus Ia Sekarang Berdoa Ayat 12 Dan Dalam Suatu Penglihatan Ia Melihat Seorang Yang Bernama Ananias Masuk Kedalam Tuhan Dari Banyak Orang Telah Kudengar Tentang Orang Itu Betapa Banyaknya Kejahatan Yang Dilakuannya Terhadap Orang Orang Kudus Di Yerusalem Dan Ia Datang Kemari Dengan Kuasa Penuh Dari Imam Imam Kepala Untuk Menangkap Semua Orang Yang Memanggil Namamu Terus 15 Tetapi Firman Tuhan 15 Tetapi Firman Tuhan Kepadanya Pergilah Sebab Orang Ini Adalah Alat Pilihan Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Kepada Bangsa Bangsa Lain Serta Raja Raja Dan Orang Israel Aku Sendiri Akan Menunjukkan Kepadanya Betapa Banyak Penderitaan Yang Harus Dia tanggung Oleh Karena Namaku Terus 17 Lalu Gila Adalah Ke situ Dan Masuk Ke rumah Itu Ia Menumpangkan Tangannya Ke atas Saulus Katanya Saulus Saudaraku Tuhan Yesus Yang Telah Menampakkan Diri Kepadamu Di Jalan Yang Engkau Lalui Telah Menyuruh Aku Kepadamu Supaya Engkau Dapat Melihat Lagi Dan Penuh Dengan Rekudus Dan Seketika Juga Selapuk Dukur Dari Matanya Sehingga Ia Dapat Melihat Lagi Dan Ia Bangun Lalu Dibaptis Yang Mau Saya Terangkan Disini Ketika Yesus Memperlihatkan Penglihatan Kepada Saulus Saulus Buta Tiga Hari Tiga Malam Dan Yesus Juga Memberi Penglihatan Kepada Ananias Murid Tuhan Ananias Malah Protes Tuhan Dari Banyak Orang Orang Itu Jahat Tapi Firman Tuhan Melalui Penglihatan Kepada Ananias Bilang Itu Alat Bagiku Untuk Memberitakan Namaku Ke Banyak Bangsa Lain Dan Akan Aku Berikan Banyak Yang Diri Tanya Itu Tekst Siapa Silahkan Pak Mahadewa Beranjang Sebab Tidak Ada Orang Yang Dapat Hidup Ini Jelas Bertentangan Ternyata Tuhan Di dalam Perjanjian Lama Dengan Tuhan Di dalam Perjanjian Baru Itu Jelas Berbeda Di dalam Perjanjian Baru Ketika Melihat Tuhan Manusia Akan Binasa Di Dalam Perjanjian Lama Tetapi Ketika Datang Perjanjian Baru Melihat Tuhan Tuhannya Yang Binasa Itu Yang Bedanya Jadi Bertentangan Antara Perjanjian Lama Dengan Perjanjian Baru Dan Ayatnya Dibentur Benturkan Satu Sama Lain Tidak Punya Prinsip Sama Sekali Yang Nami Tuhan Seperti Itu Plan Itu Disitu Tampilkan Saya jawab Pertanyaan Itu Dengan Data Saya jawab Juga Dengan Data Ini Pak Saya Daitan Dengan Data Juga Silahkan Johanes 1 18 Meow Johanes 1 18 Bisa Ditampilkan Berapa Berapa Sebentar Sebentar Berapa Nggak Dengar 18 Tapi Tanya Biar Semua Melihat Tuhan Bentar Pak Dokter Yang Ganteng Bentar Ya Oh Yohanes 1 Tidak Tidak seorang pun Yang pernah Melihat Allah Tetapi Anak Tunggal Allah Yang ada Di pangkuan Bapak Dialah Yang Menyatakannya Jadi Johanes 12 Berapa Lari Lagi Johanes 12 Ayah 45 Satu pertanyaan Saya diajak Muter-muter Loh Pak Saya diajak Tamas Ya kemana-mana Jadi bangsa Israel Harus Begitu Dari Mesir Ke Tanah Kanan 40 Tahun Mutar-mutar Dan Barang Siapa Melihat Aku Ia Melihat Dia Yang Telah Mengutus Aku Itulah Pernyataan Oh Baik Ketika Ya Baik Ketika Yesus Mengatakan Barang Siapa Melihat Aku Ia Melihat Dia Yang Telah Mengutus Aku Antara Yesus Dengan Bapak Berarti Bapak Punya Pantat Juga Sama Kayak Yesus Punya Bulu Hidung Baik Saya Terangkan Dengan Data Jadi Biarlah Pernyataan Yesus Dimengerti Jadi Yesus Mengatakan Itu Kalau Sudah Melihat Yesus Berarti Melihat Yang Mengutus Bapak Berarti Ketika Yesus Jawab Pertanyaan Saya Suaranya Gedein Pak Ketika Yesus Mengatakan Di Dalam Yohanes 12 Barang Siapa Melihat Aku Ia Melihat Dia Yang Telah Mengutus Aku Artinya Antara Bapak Dengan Yesus Sama Sama Punya Pantat Atau Gimana Pak Beda Atau Sama Beda Beda Atau Sama Saya Tanya Dulu Oh Beda Berarti Beda Jelas Ini Berarti Beda Ini Jadi Seperti Kolose Satu Ayat Aku Dan Bapak Adalah Beda Yesus Adalah Gambar Allah Kolose 11 19 Berarti Kalau Yesus Adalah Gambar Allah Kalau Yesus Gambar Allah Berarti Allah Juga Punya Hidung Itu Pak Punya Bulu Hidung Itu Jadi Saya Terangkan Ia Adalah Gambar Allah Jadi Iya Saya Ngikutin Bapak Dari Tadi Saya Ngikutin Bapak Oke Saya Kalau Saya Open Can Gambar Saya Nampak Gambar Saya Itu Beda Gambar Saya Dan Saya Adalah Beda Tetapi Yang Digambar Bersi Ayat Tadi Mengatakan Ketika Engkau Melihat Aku Berarti Melihat Dia Yang Mengutus Aku Berarti Beda Beda Oh Beda Bukan Sama Kalau Saya Pak Mahadewa Kalau Saya Open Camp Pak Mahadewa Hanya Melihat Gambar Saya Gambar Beda Beda Berarti Antara Yesus Dengan Bapak Beda Beda Sama Antara Yesus Dengan Bapak Beda Atau Sama Sebentar Saya Jawab Dulu Saya Terangkan Baru Jawab Ya Jadi Kalau Pak Mahadewa Melihat Saya Di Open Camp Gambar Itu Bapak Mahadewa Lihat Tetapi Gambar Itu Bukan Saya Karena Saya Oh Gambar Itu Tetapi Gambar Itu Adalah Saya Itulah Makna Yohanes 1 18 Kita Adu Balapkan Rumah Adu Sekal Ada Pasti Oke Itu Adu Barang Siapa Yang Melihat Aku Berarti Melihat Bapak Berarti Antara Bapak Bapak Mengatakan Yesus Adalah Gambar Bapak Berarti Bapak Sama Punya Idung Sama Punya Pantat Sama Punya Bulu Ketek Eh Kemana Pak Adi Pusing Ya Allah Astagfirullah Lajim Pusing Pusing Beneran Nggak Bisa Dibenerin Bang Jumani Kocok Padahal Dokter Dari Dia Tadi Mengatakan Ya Padahal Bagus Pernyataan Dia Yang Namanya Obat Itu Pahit Tapi Obat Itu Menyembuhkan Ternyata Dokter Ini Minum Obat Kelewatan Jadi Dia Over Dosis Minum Obat Minum Minus Minus Enak Uyeng Iya Sama Ya Allah Silahkan Mani selamat menikmati